Di firman yang hidup itu setiap orang yang terima dia pasti harus mengenapi, harus mengenapi. Jadi sanggah baik yang tidak enak maupun yang enak harus mengenapi. Karena itu pengenapan janji Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita terima Yesus secara berikutnya. Selamat siang God Lovers, salam apa kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat dan bersuka cita senantiasa ya. Saya Christine Damanik selama beberapa waktu ke depan masih menggantikan Pak Martin Harepa yang akan menemani God Lovers dalam acara Diaspora TV Talk Show yang senantiasa hadir setiap hari Sabtu jam Sabtu siang di channel Diaspora TV. Nah sesuai dengan janji kita minggu lalu, hari ini di Diaspora TV Talk Show kita masih kembali menghadirkan dua tamu istimewa kita dan akan berbincang-bincang melanjutkan pembahasan kita yang minggu lalu yang belum tuntas ya. Beliau adalah Mbak Bejun dan Pak Eli. Selamat siang Pak Eli, selamat siang Mbak Bejun. Selamat siang, semuanya luar biasa. Sehat ya semua? Sehat, semangat. Kita senang ada nih Pak. Sehat ya Pak. Satu roh juga. Satu roh, amin. Ya, tentu God Lovers sudah tidak sabar nih dengan cerita-cerita beliau berdua. Sebelum mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih karuniamu senantiasa mengalir dan memelihara kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih mempertemukan kami untuk kembali berkumpul di Diaspora TV untuk menyampaikan atau memberitakan bahkan untuk sharing pengalaman keimanan dari Mbak Bejun dan juga Mbak Eli. Tuhan, Engkau memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir dan biarlah acara ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God Lovers, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Diaspora TV. Bunyikan loncengnya agar setiap konten yang baru dari kami, God Lovers akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa juga untuk memberikan komentar dan masukkan bagi konten ataupun bagi acara ini untuk kemajuan di masa depan. Jika God Lovers menyukai tayangan ini, silahkan share kepada teman-teman ataupun kepada saudara-saudara di luar sana. Baik, segera kita akan mulai top show kita hari ini. Nah, Mbak Bejun dan Mbak Eli, minggu lalu kan kita sudah banyak nih membahas. Bahkan minggu lalu nih versinya nih saya bertanya pertemuan awal Mbak Be dengan Mbak, dari versi Mbak, kenapa jatuh cinta nih sama Mbak Be. Sekarang nih gak adil nih kalau kita gak tanya nih ya Mbak ya cerita dari versinya Mbak Be. Ya Kak? Boleh, boleh. Setuju ya Mbak? Setuju, setuju. Nah Mbak Be, apa sih yang menyebabkan Mbak Bejun jatuh cinta kepada Mbak Eli? Eh, gimana Tuhan nuntun aja sih. Oke. Karena dalam perjalanan saya mengiring Tuhan itu kita gak bisa berjalan dengan daging. Iya. Kalau dengan daging kadang-kadang berakhir dengan daging juga. Betul, betul. Jadi kita bisa minta tuntunan roh kudus karena kalau dia yang nuntun itu gak akan pernah bisa salah. Iya, pasti benar ya. Pasti benar. Pasti jalannya tepat. Meskipun kadang-kadang ada selek-selek tapi dia selalu memberikan jalan keluar dan pertolongan. Namun gak mungkin lah laki-laki sama perempuan langsung cocok, punya latar belakang yang berbeda kadang-kadang sulit. Jangankan apa namanya, gak satu iman, satu iman aja kadang-kadang sulit. Betul. Tapi kalau roh kudus yang menuntun semuanya oke. Iya. Pasti oke. Dan jodoh dari tangan Tuhan juga ya. Benar. Baik, baik. Pak Eli, Pak Eli kan kalau gak salah nih penari juga ya. Seorang penari. Karena saya melihat nih di Youtube-Youtube, Pak juga ada tayangan, Pak ketika menari bahkan foto-fotonya lagi menari gitu ya. Bisa diceritakan, Pak kehidupan, Pak sebagai penari pada masa itu? Iya, sebenarnya sih awalnya dari hobi. Saya itu hobi, terus sering melihat di televisi gitu. Oh gaya tarik begini, saya suka ada brand atau apa sih ya. Terus lama kelamaan, saya coba dari wilayah lingkungan kecil dulu, dari wilayah RW, puluhan gitu ya, sampai kecamatan. Saya ajar anak-anak nari, dengan kebisaan saya itu ya, atau didak lah istilahnya begitu. Oke. Saya ajar mereka, nah rupanya dari penampilan-penampilan saya tuh, rupanya orang tuh perhatikan disitu, wah ini dari RT ini bagus nih, kesan dari situ akhirnya saya lama-lama terkenal. Oke. Jadi kalau mau apa-apa lu sama Bu Elizabeth lu, latihan. Ya puji Tuhan, berawal dari situ saya ajar anak-anak untuk menari. Oke. Kalau saya pribadi akhirnya karena saya senang, saya secara pribadi senang karena dengan tarian itu kita ya olahraga juga kan. Betul. Saya olahraga untuk ke tempat, senang atau apa, saya nggak ada waktu. Jadi saya pikir, saya dengan gaya saya, dengan ekspresi saya sepenuhnya ya, saya mau tahu gitu, itu olahraga juga, saya peringetan. Oke. Nah dari situ saya mulai kalau diundang acara-acara, saya di penyambutan tamu atau apa, saya diundang untuk tari persembahan, tari penyambutan. Oke. Ya, kalau saya recall kembali, apa namanya, talk show kita ataupun bincang-bincang kita minggu lalu ya Beya. Ba Be juga, apa talentanya memang udah ada dari awalnya, dari Tuhan. Tanpa, tanpa ada apa namanya, les. Musik, Ba Be memang udah memiliki jiwa seninya. Sama dengan Po. Po juga otodidak ya. Jadi Anda berdua ini, betul-betul jiwa seninya itu, mumpuni keseniannya itu secara otodidak ya Beya. Dan itu betul-betul talenta dari Tuhan ya. Baik. Ba Be Jun, minggu lalu kan kita janji nih kepada God Lovers, bahwa minggu ini kita akan membahas lebih banyak kepada pelayanan Ba Be dan Po saat ini. Nah minggu lalu juga Ba Be sudah menyinggung nih, salah satu pelayanan Ba Be itu adalah melayani di fokus ya Beya. Bisa cerita sedikit Be, sejarah berdirinya fokus ini. Sampai akhirnya Ba Be menjadi pemimpin atau memimpin fokus ini. Silahkan Ba Be. Ya, saya percaya itu adalah pemberian Tuhan. Sesuatu yang diberikan Tuhan karena doa saya. Jadi doa saya terjawab. Ketika saya menjadi orang Kristen, saya pernah berdoa begini. Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya membuka sebuah ministri atau gereja, satu yang saya rindukan. Agar jemaat saya semua berlatar belakang sama seperti saya. Itu yang saya rindukan. Nah, jadi tahun 2004, fokus ini yang pegang dulu Muhammad Patah. Oke. Bapak Muhammad Patah. Yang konon kabarnya berasal dari Pak Yusuf Rony. Ya, diserahkan kepada Pak Muhammad Patah. Nah, satu kali mereka fokus pimpinan Pak Muhammad Patah ini mengundang saya untuk khotbah. Mereka bikin dirah dan saleh. Saya datang, saya khotbah, dan saya merasa disitu ketemu teman-teman sekampung. Ketemu teman-teman sekampung. Pak Akmal Zani, Siti Khadija, Rusli Mono Arfa, Gun Gun Supardi, Yusnita Tanjung. Banyaklah teman sekampung. Wah, saya senang gitu ya. Senang. Nah, cuma kan saya orang seni. Iya, iya. Kalau melihat sesuatu yang bersifat seni itu, kalau enggak bagus itu rasanya gimana gitu. Kalau enggak pas gitu ya. Enggak pas. Nah, waktu saya diundang khotbah, saya lihat musiknya jelek. Kemudian pemimpin pujiannya juga jelek. Saya paling enggak suka. Saya pengen kalau bikin sesuatu untuk Tuhan itu yang bagus. Meskipun kita harus korban uang banyak. Betul. Nah, lalu selesai khotbah, ngobrol-ngobrol, saya ngomong sama Pak Patah. Pak Patah, saya boleh enggak ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Apa yang mau dikerjain? Saya mau rombak pemusiknya, juga songleadernya. Oke. Maksudnya, ya saya mau kasih yang bagus. Jangan yang gini-gini nih, saya bilang. Kayak gini, mah. Aduh, gimana ya? Enggak mengundang hadirat Tuhan, saya bilang gitu. Oh iya, terus dananya gimana? Saya yang tanggung. Saya yang tanggung semuanya. Pokoknya, tahunya beres. Kapan mau dikerjain? Minggu depan. Minggu depan saya kerjain. Nah, waktu itu Pak Akmal Sani ngomong begini. Sebagai hamba Tuhan, harus bisa dipegang loh omongannya. Minggu depan ya. Itu kata kuncinya. Betul. Minggu depannya mereka mengadakan, saya ganti semua. Saya bikin bagus. Saya bikin bagus. Senang loh mereka kan. Yang bayar ya saya, pemusik saya bayar, song leader saya bayar. Ya tau sendirilah. Pemusik kalau bagus ya amplopnya mesti bagus. Song leader juga kalau bagus ya amplopnya mesti bagus. Kalau amplop jelek nggak balik lagi dia. Jadi, sejak itu saya lakukan. Dan, saking senangnya saya sama mereka yang saya anggap orang sekampung, Ya saya juga sering kali nyumbang berkat untuk supaya terus berjalan. Nah, Pak Patah itu satu kali dia khotbah. Waktu dia khotbah dia ngomong begini, mungkin usia saya nggak lama. Tapi satu hal, saudara, yang saya rindukan. Kalau saya dipanggil Tuhan, pas saya lagi khotbah. Dan itu terjadi. Oke. Seperti Nubuat gitu ya. Jadi dia habis khotbah dia langsung pulang. Duduk gitu langsung pulang. Oke. Nah, dia rupanya sudah berpesan sama pengerja semua. Pengerja lain, iya. Tolong kalau saya nggak ada, serahkan fokus ini sama Junaidisa lah. Jadi, itu bukan satu kebetulan. Memang Tuhan berikan. Betul. Karena saya lihat juga jemaatnya semakin hari semakin banyak. Dan mereka latar belakangnya sama sama saya. Dan saya senang. Karena apa? Di sana saya bisa ngajar mereka. Bisa sharing. Bisa share. Karena saya perhatikan bahwa orang-orang yang latar belakang sama-sama saya. Biar dia jadi Kristen, dia belum tentu tahu banyak. Belum tentu tahu banyak. Tidak jarang akhirnya mereka juga setaknan dan kembali. Karena pengetahuannya setengah-setengah. Kalau saya kan waktu jadi Kristen tuh gila-gilaan lu. Moreknya. Dua kitab tuh saya korek terus. Sehingga saya punya banyak pengetahuan yang bisa mengarahkan mereka. Oke. Oke. Menarik sekali. Kita tahu fokus adalah seperti yang Mbak Be katakan tadi. Pelayanan yang memang latar belakangnya sama seperti Mbak Be sebelumnya. Kalau boleh diceritakan ataupun dijelaskan. Apa sih output yang konkret dari ibadah fokus? Mbak Be, mungkin bisa, ya tadi Mbak Be bilang kan bertambah-bertambah gitu ya. Sampai sekarang kalau boleh diinformasikan atau boleh disampaikan. Sudah berapa banyak jemaat? Wah, sili berganti mungkin sudah ya seribu lebih. Seribu lebih ya. Seribu lebih gitu. Yang jelas memang outputnya adalah untuk, apa namanya, yang sama seperti Mbak Be tetap setia, tetap bertahan gitu ya. Dan tidak akan mundur dari keimanan yang sudah dipilih. Ya, itu ya, Mbak Be ya. Baik. Mbak Eli. Mbak Eli juga dengar-dengar di fokus nih, termasuk yang sibuk nih. Oh, sibuk banget. Mbak Be sibuk ya. Di yang mana, Mbak sibuk di sisi yang mana gitu ya. Bisa diceritakan, Pak. Apa peranan, Pak, di dalam pelayanan fokus ini, Pak? Peranan saya sih ya, banyaknya EBE. Salah satunya, ya, saya juga tata layan untuk ibadahnya, koreografinya untuk kostum-kostum single, WL, terus siapa yang kolektan, gitu semua. Itu kostumnya saya siapkan, perhatikan gitu. Ya, terus untuk, terutama di konsumsi juga. Konsumsi. Terus dipastikan ya. Kalau sudah fokus, pasti sibuk banget saya nih, nyiapin konsumsinya, ya, untuk jemaah, untuk pengerja, lalu siapkan kostum-kostum, gitu. Apalagi kalau Natal, waduh, paling ribet. Paling ribet. Saya sampai doa Tuhan, terima kasih punya istri yang membantu nolong saya, sampai kecil-kecil. Kalau saya kan yang mikirnya gede-gede aja, kan, mau bayar bedungnya, mau bayar pengkotbahnya, aransemen musiknya yang gede-gede, kalau dia mah yang kecil, tempe, tahu, terasi, garam. Itu gede-gede juga, Bang. Mbak kecil. Iya, artinya hal-hal yang kecil, kalau nggak ada dia kan nggak ada yang nangani, kan justru berada, ya. Betul, betul. Dan biasanya memang itu bagian dari ibu-ibu, ya, pok, ya. Kayak rumah tangga kan juga gitu, kan. Betul. Seksi sibuk, ya. Itu dia seksinya gitu, tuh. Iya. Sering nggak, apa namanya, di dalam hal perintilnya-perintilnya itu istilahnya sedikit, apa namanya, akhirnya cek-cok, gitu. Aduh ya, kecil-kecil aja di-perintilin, nih, gitu. Atau, Mbak Be, yaudahlah, pokoknya percayakan, nih, Bapak Dampok, gitu. Kalau saya sih, percayain aja, tinggal nanya, dananya berapa? Keluarin. Nah, harus selesai, dia ada yang merintil-merintil kesempatan, ya, rin aja. Yang penting beres, nih, Bapak Dampok, ya. Baik. Sekarang kita mau tahu, nih, keseharian Mbak Be dan Mbak Eli, nih. Bagaimana, nih, sehari-hari di rumah sekarang, gitu. Apa namanya, mungkin bisa diceritakan aktivitas, atau, ya, selain tentunya, apa namanya, melayani, gitu, ya. Aktivitas sehari-hari di rumah, produktivitasnya, gitu. Mungkin bisa diceritakan, Bapak Be atau Mbak, silakan. Ya, kalau dia sih, sekali lagi ya, urusan rumah tangga. Cabai terasi, garam, gas, anak-anak, masakan, apa, ya, dia tuh. Kebetulan juga, kita ada bikin warung nasi, ya, jadi, ya, selain pelayanan, gitu, ya, kita juga buat makanan untuk warung nasi, saya ke pasar, saya masak juga, ya. Ya, terus, ya, ini bikin-bikin kue. Termasuk, ya, bikin kue, ya. Ya, nih, God Lovers, nih, kemarin, minggu lalu, kita, saya sudah mencoba, ya, nastar dari Poeli. Sangat enak banget, mantap. Mantap, 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 bagi God Lovers yang ingin memesan, tersedia nomor WhatsApp di depan layar kaca Bapak Ibu. Pasti tidak menyesal. Pokoknya, sehari-hari, sih, dia mikirin yang caru matangga, ya, semua apa yang dibutuhkan, kalau saya, ya, mikirin pelayanan, setiap hari, mikirin pelayanan, bikin apa, nih, bikin apa, gitu aja. Kalau pelayanan, ya, kita juga berdua, Bang, kan kita memikiran, ya, tapi kalau untuk hal-hal yang apa yang mesti kita ajuin, ya, itu saya. Oke, sama, terus, ya. Kita mau bikin apa, nih, untuk pekerjaan Tuhan? Sehari-hari, paling saya masuk di studio rekaman. Studio rekaman, dia sehari-hari yang ngendem, sampai lupa makan. Sampai lupa makan, gitu. Dia juga yang ngingetin makan. Dia masuk studio, udah makan belum lu? Ayo, makan. Dibawain minum-minum. Jangan enggak minum-minum. Iya, sampai kadang lupa, ya, kalau udah asik sendiri, gitu, ya. Betul. Baik, Mbak Bejun, dari keluarga Mbak Be ini, ada enggak yang akhirnya sama dengan Mbak Be, memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Iya, ada. Jadi, waktu saya menerima Yesus, kan, saya ditanya, ya. Iya, iya. Disidang. Iya, disidang sama keluarga besar, gitu, ya. Saya ngomong apa adanya, dan mereka enggak ada yang bisa jawab. Tapi, ujung-ujungnya ya, saya diusir. Saya tidak lagi diakuin sebagai saudara. Tapi, saya sudah ngomong. Yang penting, saya sudah sampaikan. Perkara mereka mau terima atau enggak, terserah. Oke. Gitu. Nah, sampai berapa tahun tuh, kita enggak berhubungan. Suatu kali saya berdoa. Tuhan, firmanmu tadi tak baca. Engkau berkata bahwa engkau datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kira-kira dari keluarga saya, orang yang paling berdosa itu siapa, ya? Saya ingat kakak saya. Oke. Tiba-tiba saya ingat kakak saya. Kakak saya itu dukun. Punya anak tujuh, tapi yang empat ini buah anggelnya. Betul. Aduh. Main narkoba. Jual beli narkoba. Tukang maling. Jadi, saya anggap ini, ini kayaknya yang paling berdosa. Yang lain baik-baik aja. Ini nih. Anak-anaknya tuh keluar masuk penjara, gantian. Satu keluar dari Cipinang, satu masuk... Yang lain. Masuk ke... Tahanan lain. Tahanan lain. Salembak, gitu. Ini. Jadi, anaknya juga ngaco. Dan dia profesinya dukun. Oke. Dukunnya itu dukun untuk mencari barang orang. Jadi, misalnya ibu kehilangan mobil. Kecuri orang. Datang ke dia. Tanya. Tanya. Nanti dia kasih tahu. Oh, ibu mobilnya warnanya merah ya? Benar-benar. Apa merknya? Kijang. Oh, saya lihat mobil ini ada di Palembang. Oh. Di jalan ini. Tepat. Tepat. Nanti ibu cari di sana ketemu. Begitu ibu ketemu kan senang. Tapi waktu pertama ibu tanya, ibu gak perlu kasih uang. Tapi begitu ibu udah dapet, ibu harus kasih uang. Oke. Sebagai ucapan terima kasih. Begitu. Dia sering denger itu. Bisikan-bisikan itu. Untuk kasih tahu mobil di mana, barang di mana. Itu dia. Nah, saya datang. Pertama kali saya datang. Saya bawa kitab saya yang lama sama Injil. Saya terangin, dia gak percaya. Saya kasih kitab yang lama. Dia bilang, wah, ini buatan orang Kristen ini. Gak percaya gue. Dia buang kecomberan. Sudah. Saya diusir. Oke. Saya pulang. Pada saya pulang, saya doa lagi. Tuhan tunjukin. Ya itu. Sana lagi. Tiga kali saya ke sana. Akhirnya dia terima Yesus. Oke. Puji Tuhan. Dan semua anak-anaknya terima Yesus. Terima Yesus. Anak-anaknya. Dirubah semua. Sekarang mereka semua masih ada. Masih. Kalau kakak saya udah pulang. Oke. Tapi anak-anaknya masih. Anak-anaknya masih. Puji Tuhan. Nih, Mbabe dan Poh, nih. Di minggu lalu kan kita tanya. Asalnya dari mana? Ternyata asalnya bukan Betawi. Jawa. Tapi kalau kita lihat nih penampilannya. Penampilannya selalu Betawi. Dan setiap kesaksian, ya. Kalau di gereja kita juga, kita sering Mbabe melayani. Pasti ditutup dengan lagu-lagu Betawi. Betawi, ya. Kenapa sih, Mbabe, suka menyanyikan lagu Betawi? Pertama, lagu Betawi itu iramanya suka cita. Kalau kita dengar irama Betawi. Kaki itu pasti gini-gini. Minimal gini-gini. Jempolnya gini. Jempolnya udah gini. Gateli. Iya. Apalagi yang semang nyanyi. Udah langsung. Udah langsung. Kalau saya, kita suka melayani di satu gereja di Kelapa Gading. Itu kalau kita nyanyi. Udah turun semua tuh nenek-nenek. Ikut joget gitu ya. Joget semua. Pokoknya. Atusias. Kalau kita melayani itu aja yang mereka tunggu. Jadi memang membuat orang bersuka cita aja udah bagus ya buat saya. Buat saya tuh melayani kalau orang udah bisa ketawa aja deh sering. Udah lah pelayanan tuh jangan. Udah cari duit susah. Ngurus rumah tangga susah suruh tomat-tobat apalagi sih. Ayo kita nyanyi aja. Buat Duhan. Iya betul. Bahasanya gampang. Bahasanya juga gampang. Kata-katanya juga enak biar ya. Seberhana gitu. Dan bagi pula supaya budaya Betawi itu tidak hilang juga. Betul. Memang saya memang sangat tertarik dengan budaya Indonesia. Iya. Budaya Indonesia saya tertarik. Pernah satu kali kita melayani di Bali. Pelayanannya cukup meriah. Musiknya meriah. Saya bilang sama gembalanya. Lu kenapa lu gak mix sama gamelan balik. Uduh. Kalau gua bikin gereja disini. Udah deh. Ben campur gamelan balik. Keren. Betul. Gitu. Lu santaranya. Iya. Jadi gereja-gereja lain liat tuh pasti. Ngelirik. Lu jangan minder sama gereja itu gede banget. Jemaatnya banyak. Lu mesti punya ciri. Iya betul. Baru lu dilirik orang. Nah Babe dan Pok nih. Udah berapa CD atau berapa lagu lah atau album yang sudah diciptakan dan dihasilkan lagu Betawi dalam rohani ya. Untuk Betawi. Lagu rohani Betawi. Bisa diceritakan Babe. Ada lima album ya. Untuk Betawi sendiri lima album. Oh lima album. Lainnya kita bikin. Kasidah. Irama Kasidahan. Padang Pasir. Oke. Terus Dendang Melayu. Oke. Oh jadi bukan hanya Betawi ya. Tapi Melayu. Sesuatu yang bersifat Indonesia. Indonesia ya. Nusantara. Kita pengen kasih contoh. Betul. Jangan ke Amerika mulu gitu. Biar Indonesia juga dimenangkan lewat. Karena Indonesia juga kan banyak budaya-budayanya gitu ya. Jadi kita perlu gali. Betul. Dibawa untuk diangkat ke pelayanan juga kan bagus. Benar. Benar. Nah tadi kan Babe bilang. Babe sering nih di studio. Berarti CD ini diproduksi sendiri juga. Sendiri. Sendiri juga. Pokoknya bikin sendiri, foto sendiri, bikin kamar sendiri, jual sendiri, beli sendiri. Dari awal aja begitu. Tapi akhirnya banyak ya. Shooting, shooting sendiri. Shooting, shooting. Dan lagu-lagu Betawi kita itu lebih banyak dari pengalaman rohani. Iya. Dari pengalaman rohani. Misalnya gini. Kalau harte lagi melimpe-limpe. Hatinya seneng, itu sih biasa. Kalau bokeh kagak punya ape-ape. Hatinya seneng, itu baru luar biasa. Mantap. Iya kan. Yang bisa bikin gitu cuma Yesus. Betul. Karena itu pengalaman hidup saya. Betul. Saya pernah mengalami bokeh banget. Susah. Tapi saya bisa ketawa terus gitu. Bisa suka cita gitu. Tidak hanya dalam kesusahan, terus stres, tetap seneng aja gitu. Bahkan Tuhan kasih sesuatu untuk bisa berproduksi gitu ya. Jadi hasil karya gitu ya. Iya. Terus misalnya soal itu, apa? Ada risiko, waktu kita ambil keputusan. Ada risiko, waktu kita terimi Tuhan Yesus. Ada risiko, iblis pasti kagak diem aja. Ada risiko, keluarga benci ame kita. Ada risiko, hidup bokeh kagak punya apa-apa. Itu pengalaman. Saya ngalamin itu semua. Betul-betul hasil dari pengalaman. Pengalaman itu. Artinya bahwa lagu itu mengajar, jangan lu pikir ikuti Yesus terus enak-enak. Terus ada gosip, katanya orang jadi Kristen tuh dibayar. Dih, lu gak tau gogok, makan aja susah. Sampai minus gitu. Sampai minus banget lu, boro-boro, dibayar. Sampai ngubayar. Yang ada bayar harga. Iya, bayar harga. Karena Yesus kan udah bilang, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan seorang anak dari bapaknya, dari ibunya, dari saudaranya. Musuh seorang adalah orang seisi rumahnya. Kamu akan dibenci banyak orang karena nama ku tanpa alasan. Kan Yesus udah bilang, harus digenapi. Gak bisa, gak? Nah, lagu-lagu ini, atau kata-perkata dari itu tadi, itu ada sumbang sih dari Simpo juga. Ada juga. Ya, memang semuanya. Berdua ya. Saling berbalas pantun gitu ya. Saling mengisi gitu ya. Sehingga muncullah kata-kata yang tadi itu. Sebenarnya sih, sederhana tapi seperti yang Mbak Bebi bilang, gampang gitu ya. Karena itu lahir dari pengalaman pribadi. Ya, baik-baik. Mbak Bebi, Mbok, boleh gak kita dengar nih satu lagu dinyanyikan, God Lovers pasti sudah menunggu nih. Pasti senang juga mendengarkan satu lagu dari Mbak Bebi dan Mbok. Boleh ya, Mbak Bebi? Boleh, Mbok. Silahkan. Nah, ini lagunya, bukan Betawi tapi, Mbak Bebi. Ini lagu pop biasa. Pop biasa. Gak apa-apa. Ini mikrofon ya? Ya. Ya, kali ini bukan lagu Betawi, tapi lagu Jess. Jessi. Iya, Jess. Ingat masa lalu, Be. Iya, judulnya Kasih. Harus punya kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata Dengan bahasa manusia dan malaikat Sekalipun aku dapat bernubuah Dan punya iman untuk memindahkan gunung Sekalipun aku korbankan diriku Dan menyerahkan tubuh untuk dibakar Tapi jika diriku tidak mempunyai kasih Sedikitpun tidak ada faedahnya Oh, 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 kasih itu sabar Kurah hati, tidak sokong Kuhu kasih menutupi segala sesuatu Percaya berharap hanya kepada Allah Jadi inti segala sesuatu Tuhan mengajari kita kasih juga Haleluya Oh kasih itu sabar Murah hati tidak sombong Oh kasih menutupi segala sesuatu Percaya berharap hanya kepada Allah Oh kasih itu sabar Murah hati tidak sombong Oh kasih menutupi segala sesuatu Percaya berharap hanya kepada Allah Hai adik-adik semua Tak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal Yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Inti dari Natal adalah kasih Dan salah satu perwujudan dari bentuk kasih adalah dengan berbagi terhadap sesama Sebuah barang Atau sepotong baju yang sudah tidak muat lagi di badan kita Bisa juga dengan sejumlah uang Bisa juga dengan sejumlah uang yang mungkin nilainya tidak begitu besar buat kita Tapi bisa jadi berarti dan sangat digambangkan oleh orang lain loh Untuk merayakan Natal dan untuk berbagi Kita tidak harus selalu mempunyai uang yang banyak dulu Atau membeli barang-barang dengan jumlah yang besar Kita juga tidak harus melakukan kegiatan donasi yang besar-besaran Adik-adik saat ini di sekitar kita juga ada orang-orang yang menunggu uluran tangan kita Terutama di masa pandemi ini Kakak-kakak sekolah minggu mau mengajak adik-adik juga untuk turut membantu mereka Melalui program Aku Mengasihimu Dalam program ini adik-adik bisa memberikan sesuatu untuk satu orang yang membutuhkan di sekitar adik-adik Bisa berupa pakaian bekas yang lain pakai, sembako, uang, ataupun yang lainnya Kemudian adik-adik membuat video singkat ya dan menghubungannya kepada kakak sekolah minggu Berikut ini info yang lebih lengkapnya Jangan lupa ya adik-adik untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jalan Yesus, kau lah jurus selamatku Ku aku ikut Tuhan bagiku Kau tenang bagi saat telaku Kau pintu bagi saat telaku Kau pintu bagi saat telaku Be, kalau ada yang ingin mendapatkan CD-CD BaBe dan Bo itu, di mana bisa mendapatkannya? Nah, telepon aja dia nih Toko-toko besi Enggak lah, bisa dihubungin ke 08159212173 God Lovers, ini ada salah satu CD dari Po dan BaBe, judulnya Mabok Duit Ini adalah album rohani ketiga dari BaBe dan Po Eli Bagi God Lovers yang ingin mendapatkan CD-CD atau lagu rohani betawi, jazz, melayu Sangat banyak sekali Bisa God Lovers menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Bapak Ibu Baik Baik Luar biasa, Be Nah, sekarang kita bicara sedikit mengenai keluarga ya, Be Ya, Po BaBe dan Po, udah punya cucu berapa nih? Empat Mau lima, Be Mereka semua udah tinggal di mana? Sama, maksudnya di Jakarta juga Semuanya di Jakarta Dan semuanya juga aktif dalam melayani juga Mereka aktif Baik 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 Ya, ini ada beberapa foto nih dengan keluarga ya, Be Keluarga Anak ada Tiga Tiga Oke, cucu mau lima ya Mau lima Keluarga besar Gimana nggak dunia penuh ya Dari dua orang Bisa tiga, terus nambah lagi lima Dan akan nambah lagi nantinya Baik Oh ya, Godlovers BaBe Jun dan Po Eli juga sekarang memiliki Youtube loh Namanya Juneady Salad JS Channel Silahkan Godlovers subscribe dan comment dan like dan share juga channel ini Pasti Godlovers juga akan mendapatkan banyak cerita-cerita ataupun berkat-berkat dari pengalaman-pengalaman BaBe dan Po Eli Oke Pok Eli dan BaBe, tapi saya udah sampaikan nih Youtube Apa yang belatar belakangi BaBe dan Po akhirnya nih Bikin Youtube Iya, bikin Youtube Waktu itu pas hari kenaikan Issa Almasih Oke Jadi saya sama istri lagi di kebon nih Kebon di jonggol Oke Lagi kita makan-makan gitu Eh, ini hari kenaikan ya? Iya Yuk kita ucapin selamat yuk Selamat kenaikan sama Ya, sama jemaat Sama orang-orang fokus gitu Bikin deh tuh pake HP Oke Gue ucapin Oke Selamat hari kenaikan gitu Eh, begitu kita share sambutannya Waduh Luar biasa Luar biasa Udah seneng gitu Iya Nah, dari situlah muncul Eh, kita bikin Youtube yuk Udah udah deh bikin Dan itu sangat berkembang ya Iya Pesat Tadinya sih kita polos-polos aja Karena polos-polosnya Gak ada konten Gak ada apa Gak ada marknya gitu ya Apa sih Sekarang malah udah banyak ya Biasanya juga suka Suka ngeliat soalnya Suka nonton Karena Kita gak ada channelnya Gak ada Apa sih cirinya Cirinya Banyak diambilin orang Oh Iya Kita mulai bikin Itunya Trademarknya itu Baru sebulan kali saya bikin Baru sebulan kemarin ya Oke Udah gitu udah gak ada lagi nyuri Betul Betul Ada banyak orang Selanjutnya nih Babe sama Po Masih ada gak sih Kerinduan Babe dan Po Terutama dalam pelayanan yang belum Terlaksana Mungkin bisa disampaikan Eh Ya kita sih Selama ini Lakukan aja apa yang Tuhan mau Kita gak punya target Biar Tuhan yang membuat kita jadi targetnya aja Iya Baik Jadi kita selalu nolong Orang-orang yang terbuang karena Yesus Ya Dibuang Karena Yesus Ya Kerinduannya juga Kita pengen punya Tempat ya Untuk nampung-nampung mereka ya Oke Selama ini kan kita Tampung di tempat kita Tapi kan Gak bisa jangka waktu lama Iya Kita muridkan Paling saya kasih waktu ya Setahun Dari situ kita lihat keseriusannya Karena saya cuma mau ngurusin yang serius lah Betul Kalau yang gak saya rusak buat apalah Iya betul Saya mau mereka betul-betul orang yang cinta Tuhan Iya Sungguh-sungguh Yakin bahwa Tuhan itu maha besar Dan sanggup memelihara hidup mereka Bahkan memberi masa depan yang baik Jadi itu yang saya rindukan Oke Kan percuma Kalau mereka bilang Oh Allah maha besar Allah maha besar Makan aja takut Bener Buat apa gitu Perkara kecil Kesusahan kecil aja takut gitu Iya Ngapain Kan segala sesuatu ada waktunya Kenapa Karena saya juga punya pengalaman Ya Ikuti Yesus 8 tahun Di proses susah Susah Baru tahun ke-9 baru Tuhan buka jalan Ya Sampai sekarang semakin dibuka Mereka juga harus begitu Dulu saya Jujur aja Kalau punya anak rohani Mereka teraniaya Saya sedih ikuti sedih Gitu Tapi saya pikir-pikir Justru lewat penganiayaan Itulah akan membuktikan Mereka sungguh Kuat Serius gak mengasihi Tuhan Betul 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 Kalau dia kuat itu Pasti jadi Iya Nah Tadi kita udah bilang nih Apa Banyak pengalaman-pengalaman yang buruk juga Bahkan Pernah juga Babe kalau gak salah Saya dengar di kesaksian Babe Anak-anak rohani ada juga yang akhirnya Ya Curi motor lah Curi apa Tapi tetap Babe tetap setia Babe tetap di dalam Jalan istilahnya Makanya saya heran juga ya Kayak-kayaknya tuh Belum pernah saya ketemu orang Kristen Yang jadi Kristen Sampai kehilangan motor 5 tuh Kayaknya belum ada deh Saya tuh sampe 5 loh Udah gak punya mobil Beli motor ilang Beli motor ilang Bener-bener tuh Tapi semua diizinkan Diizinkan oleh Tuhan Untuk melihat juga Kitanya seperti apa Iya kesetiaannya Melekat kepada harta itu Atau kepada Tuhan Atau kepada Tuhan Ke dunia apa ke sorgena gitu Iya baik baik Tapi buktinya ya Selalu diganti kok Selalu diganti Ada aja cara Tuhan tolong Betul Betul Baik Sebagai pertanyaan penutup nih Kita udah tiba waktunya nih Saya ingin minta Pak Eli Mungkin bisa memberikan pesan Kepada ibu-ibu Kristiani Di luar sana Yang menonton tayangan ini Silahkan Ya terima kasih Sebelumnya Pesan dari saya Untuk wanita Kristen Indonesia Khususnya Harus punya Semangat melayani Tuhan Tetap terus andalkan Tuhan Dalam segala aspek kehidupan Jangan berharap penuh kepada suami Wanita Indonesia itu juga harus bisa Punya Berkarya Berkreativitas Ya jadi Suatu saat kan kita nih Pasti akan ditinggalkan nih Entah itu Kita ditinggalkan suami duluan Atau sebaliknya gitu ya Nah disitu kita tidak kehilangan Apa namanya Semangat ya Tapi kita tetap bisa berjalan Punya kreativitas Yang sangat bermanfaat Dan sebagai penolong Pendoa Untuk suami Dan keluarga Jadi Harus dimiliki itu Karena Salah satunya sumber kekuatan kita adalah doa Itu aja sih Saya sarankan Supaya kita semua punya semangat yang tinggi Apapun keadaan kita Tetap Bersama Yesus Pasti lakukan perkara yang besar Amin Amin Ya terima kasih Kekuatan doa sangat powerful ya Ya Itu udah Dialami Babe juga ya Nah buat Babe mungkin bisa Menyampaikan pesan Buat God lovers Di luar sana Untuk bagaimana tetap setia Dan bertahan di dalam Tuhan Ya kalau Menurut saya Hidup itu harus serius untuk Tuhan Kalau untuk dunia Lah Ngapain sih serius-serius Bakal kita tinggalin juga Ya benar-benar Harus serius Harus melatih diri kita Untuk serius sama Tuhan Kadang-kadang Kalau orang terlalu cinta dunia Masalah-masalah kecil aja dibesarin loh Ya betul Justru kita sebenarnya orang Kristen Harus masalah besar dikecilin Yang kecil dihilangin Masalah apalah dengan suamika Dengan anak Dengan keuangan Dengan apa Ya Harus memandang kepada Tuhan Karena itu sumber kehidupan Amin Amin Baik God lovers Sangat menarik perbincangan kita Dengan Babe Jun dan Poh Eli Sayang Kita harus sudahi bincang-bincang kita Tidak terasa nih Sudah lewat satu jam Saya percaya Lewat kesaksian dan sharing Dari Babe Jun dan Poh Eli Ada banyak hal yang kita bisa pelajari Kita bisa dapatkan Bagaimana kita bisa tetap setia Di dalam Tuhan Dan tetap menyala-nyala Dalam melayani Tuhan Amin Terima kasih sekali lagi Buat Babe Jun dan Poh Eli Terima kasih sudah bersedia hadir Dan bercerita buat God lovers Ya tentang pengalaman Tuhan Yesus memberkati Babe dan Poh dan juga keluarga ya Amin Salam buat cucu-cucu anak di rumah Ya terima kasih God lovers Yang telah setia menonton Diaspora TV Talk Show Kami tunggu Anda pada tayangan Talk Show minggu depan Dan semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Pak Junedi Salat Yes Ya sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Hidup adalah pilihan Sayang jika hanya dilewatkan Rai sejuta impian Maju Berikan yang terbaik Hidup Takkan selalu indah Untuk Menjadi yang terbaik Tapi Kita pasti bisa sejak kau dan aku bersama dia Tuhan, kaulah harapanku Tuhan, kaulah penolongku Takkan pernah kau biarkan aman selalu ku di dalammu Walau badai datang menghadap Bukit-bukit pun bergoncang Takkan pernah kau biarkan Yesus engkau Segalanya bagiku Hidu adalah pilihan Sayang jika hanya dilewakan Rai sejuta impian Maju berikan yang terbaik Hidu takkan selalu indah Untuk menjadi yang terbaik Tapi kita pasti bisa Sejak kau dan aku bersama dia Tuhan, kaulah harapanku Tuhan, kaulah penolongku Takkan pernah kau biarkan aman selalu Ku di dalammu Walau badai datang menghadap Bukit-bukit pun bergoncang Takkan pernah kau biarkan Yesus engkau Sekalanya bagiku Terima kasih telah menonton! Tuhan, kaulah harapanku Tuhan, kaulah penolongku Takkan pernah kau biarkan aman selalu Ku di dalammu Ku di dalammu Walau badai datang menghadap Bukit-bukit pun bergoncang Takkan pernah kau biarkan Yesus engkau Sekalanya bagiku Tuhan, kaulah harapanku Tuhan, kaulah penolongku Takkan pernah kau biarkan aman selalu Ku di dalammu Ku di dalammu Walau badai datang menghadap Kukit-bukit pun bergoncang Takkan pernah kau biarkan Yesus engkau Sekalanya bagiku Kau renangku Kau renangku bersamanya Kau renangku bersamanya Kau renangku bersamanya